Polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan penyidikan di lokasi kejadian. Dari sejumlah informasi, tim Jatandras Pol Rastabes Makassar kemudian mengejar dan menangkap pelaku. Pelaku mengaku menganehak korban lantaran tak terima dituduh mencuri jagung milik korban di kebun. Pelaku dan korban kemudian terlibat perkelahian yang mengakibatkan korban tewas akibat terkena parang milik korban sendiri yang digunakan pelaku. Kini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Pada saat didatangi oleh korban, pelaku dalam keadaan baru saja melakukan pesta miras bersama kawan-kawan. Kemudian di bawah pengaruh minuman keras ini, korban bertemu dengan pelaku. Kemudian karena respon dari pelaku dianggap oleh korban tidak memuaskan, korban langsung menyerang pelaku dengan parang yang dibawa oleh yang bersambutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.